Warga negara asing, WNA, mestinya melewati proses naturalisasi ketika hendak menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun yang dilakukan oleh seorang WN Singapura ini malah memilih jalan yang salah. Pria berinisial Casey menggunakan nama samaran Ken Chaniago ketika mengurus paspor di kantor imigrasi Pekanbaru pada 10 Oktober 2024 lalu. Anehnya, ia memiliki surat keterangan domisili kelurahan agrowisata dan surat kehilangan dari kepolisian. Pria 45 tahun itu juga punya akta kelahiran, KK dan KTP. Aksinya pun ketahuan karena petugas curiga dengan dokumennya sehingga ia terjerat tindak pidana keimigrasian. Penelusuran Tribun Pekanbaru.com, Casey ternyata dulunya pemegang kartu izin tinggal terbatas, KITAS. Ia juga tercatat sebagai satu tenaga kerja asing di Indonesia. Tersangka berada di Indonesia sudah cukup lama karena sebelumnya yang bersangkutan pemegang izin tinggal terbatas, terang kepala kantor imigrasi Pekanbaru, Hubertus HM dalam ekspos, Selasa, 12 November 2024. Menurutnya, Casey ternyata cukup lama berada di Indonesia. Ia menyebut bahwa Casey sudah berada di Indonesia selama kurang lebih delapan tahun. Dirinya menjelaskan bahwa Casey kesehariannya seorang tenaga marketing atau pemasaran. Ia menyebut bahwa kepada petugas Casey mengaku mengurus paspor untuk tinggal di Indonesia. Sayangnya jalan yang ditempuh oleh Casey salah. Ia akhirnya harus menghuni jeruji besi setelah tersangkut tidak pidana keimigrasian. Kalau dari hasil penelusuran kita, yang bersangkutan merasa nyaman untuk tinggal di Indonesia, jelasnya. Hubertus memastikan bahwa yang bersangkutan hanya terlibat tindak pidana keimigrasian. Ia dalam rekam jejak tidak tersangkut kasus pidana lainnya.